ASN dan pegawai BUMN merupakan kelompok yang rentan terhadap paham-paham radikalisme ini. Yang perlu diperkuat bagi anak generasi muda terutama di BUMN atau ASN adalah bagaimana mereka memiliki daya imunitas. Terima kasih. Terima kasih untuk dua hal ya, pertama itu kontraradikalisasi yang terus dilakukan, kemudian juga deradikalisasi. Kemudian penanggulangan untuk kontraradikalisasi itu dilakukan oleh semua kementerian, lembaga, salah satunya itu ketika dia masuk menjadi pegawai. Ini di screening, betul, supaya memang harus dipastikan bahwa tidak terfafar. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN, merupakan profesi untuk pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Pada Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengidentifikasi para ASN rentang terhadap penyusupan paham radikalisme. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB sepanjang tahun 2020 dan 2021 mencatat terjadi peningkatan jumlah aparatur sipil negara ASN terlibat paham radikalisme. Dari 11 ASN pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 Kemen-PAN-RB menerima 97 aduan. Di antaranya, 27 orang terbukti melakukan pelanggaran radikalisme. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, radikalisme diartikan sebagai tindakan pelawan hukum yang ingin merombak Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi sistem lain. Atau radikalisme dikatakan sebagai paham anti-Pancasila, anti-kebinekaan, anti-NKRI, dan anti-Undang-Undang Dasar 1945. Karena itulah, radikalisme merupakan ancaman terselubung bagi Indonesia. Prinsip adegiumnya adalah tidak ada terorisme tanpa radikalisme dan bibit radikalisme adalah intoleransi. Jadi tidak ada, tidak orang yang intoleran bisa menjadi radikal dan orang yang radikal bisa menjadi teroris. Dalam konteks itu artinya, orang-orang yang radikal ataupun orang-orang yang kemudian terlibat kasus atau terlibat dalam organisasi terorisme, itu menjadi sangat berbahaya kalau muncul di pemerintahan ataupun di dalam BUMN. Hal itu karena satu paling utama adalah karena mereka sendiri adalah bagian dari pemerintah atau bagian dari perusahaan-perusahaan di bawah pemerintah. Tentunya segala upaya yang mereka lakukan itu dalam rangka melawan pemerintah. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, terdapat beberapa faktor penyebab munculnya paham radikalisme pada seseorang. Yakni pertama adalah faktor internal, adaya perasaan ketidakadilan terhadap masalah ekonomi, sosial, dan pemerintah. Faktor kedua berasal dari eksternal, seperti politik luar negeri yang tidak adil dan pengaruh sentimen keagamaan dari pihak internasional. Selanjutnya faktor budaya, yang berkaitan dengan pemahaman agama yang dangkal. Faktor ketiga inilah yang menjadi faktor penyebab utama ASN dapat terpapar paham radikalisme. Penafsiran agama yang dangkal dapat memicu dan memotivasi seseorang menjadi radikal. Sedangkan faktor pendidikan dan ekonomi bukan merupakan faktor utama pemicu paham radikalisme pada ASN. Karena saat ini tercatat di Kemenpan RB jumlah ASN pada Desember 2023 mencapai 4.465.768 jiwa. Dengan jenjang pendidikan mayoritas sebesar 73 persen adalah sarjana, diploma sebesar 14 persen, dan sisanya sebanyak 13 persen maksimal lulus sekolah menengah atas. Dengan kelompok usia, terdiri dari gen milenial sebesar 52 persen, kemudian gen X 39 persen, gen Z 6 persen, dan baby boomer hanya 3 persen. Mereka juga memprioritaskan generasi muda. Generasi muda ini ciri khasnya pemahamannya yang sangat-sangat dangkal, semangatnya yang sangat tinggi. Jadi belum berimbang. Akhirnya disusupi dengan muda. Jadi memapar siapa saja, siapa saja dan kapan saja itu sudah lama. Karena kenapa? Ini adalah doktrin ekstrim yang dikemas dengan bahasa-bahasa yang melangit. Bahasa-bahasa agama, tafsiran keagamaan. Jadi seolah-olah, masyarakat yang tidak paham, mereka terpapar di media sosial, di Facebook, atau di Instagram, atau di WhatsApp, merasa dirinya tidak terpapar. Merasa sedang menjalankan perintah Tuhan. Jika sudah kita temukan orang yang menyendiri, suka merasa eksklusif, ngomongnya selalu sangat-sangat sempit, tidak humanis, tidak siap berbeda, dia intoleran. Nah, inilah ciri-cirinya. Dia mulai tidak toleransi, tidak punya tegang rasa kepada mereka yang berbeda suku barangkali, berbeda jabatan, berbeda agama, berbeda keyakinan. Terkadang mereka satu agama, tapi karena pemahaman beda, nah itu dia benci juga. Olehnya itu kita lakukan pencegahan. Mencegahnya itu bagaimana memberikan pencerahan, kita cerdaskan bahwasannya bacaan ini, bacaan ini, bacaan ini harus hati-hati, harus kita punya standing point. Yang perlu kita besarkan sebenarnya adalah empat konsensus berbangsa. Kalau kita sudah teguh dengan konstitusi, teguh dengan Pancasila, paham-paham apapun tidak akan merusak generasi muda kita. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan birokrasi dan ASN bebas radikalisme agar para ASN menjadi agen pemerintah yang bersih dan melayani. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Mereka tidak lagi menarik simpati dengan cara tatap muka, namun melalui penyebaran konten-konten berbau radikal melalui media daring yang dikemas dengan interaktif. Penyebaran konten radikal pun dilakukan secara masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo giat mengidentifikasi konten-konten radikalisme yang sengaja disebar melalui berbagai platform atau jejaring sosial. Konten radikal ini jika tidak dikelola hati-hati terutama di ruang digital ini akan menimbulkan perpecahan, intoleransi, kekerasan hingga istrimisme dan terorisme. Ini menurut BNPT di tahun 2023. Konten radikalisme biasanya ingin mempengaruhi masyarakat, terutama ingin mengganti ideologi Pancasila. Nah ASN dan pegawai BNP merupakan kelompok yang rentan terhadap paham-paham radikalisme ini. Yang tentu harus kita luruskan bahwa sejarah kebangsaan kita, sejarah negara kita ini memang sejarah yang penuh dengan keberagaman, pluralisme, etnis, suku bangsa, kondisi geografis kita yang beragam. Jembaran kontennya dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti melalui teks, foto, flyer, video, dan menargetkan kepada siapa saja masyarakat. Yang diharapkan bisa terpengaruh dengan paham tersebut. Jadi pemerintah secara konsisten berusaha menanggulai konten yang memang teridentifikasi sebagai konten yang bertujuan, bermotif, menyebarkan paham-paham radikalisme. Kementerian Kominfo sejak 17 Juli 2023 hingga 21 Maret 2024 telah melakukan pemutusan akses terhadap situs dan atau take down ke sebanyak 5.731 konten yang mengandung ekstremisme, radikalisme, dan terorisme di berbagai platform digital. Kementerian Kominfo juga menerima laporan dari masyarakat lewat patroli cyber, serta instasi kementerian dan baga lainnya termasuk Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, TNI, untuk kemudian diproses sesuai kerentuan yang bertujuan. Jadi kita dapat laporan dari banyak pihak, manakala ada konten yang memang ingin mengandung paham terorisme, radikalisme, ekstremisme, langsung kita take down dari ruang digital kita. Menurut Kementerian Kominfo, masyarakat perlu mengetahui ciri-ciri dari konten radikalisme yang beredar secara masif. Beberapa ciri-ciri konten radikal yang dapat diwaswada oleh masyarakat, yaitu pertama mengandung klaim kebenaran sepihak dan beranggapan bahwa kelompok lain yang tidak sependapat adalah sesat. Yang pertama, yang kedua adalah nada informasi keras dan bersifat emosional dalam menyampaikan gagasan. Dan yang ketiga, informasinya berisi propaganda, bersifat keagamaan, anti-NKRI, kebenikan, dan Undang-Undang Dasar 19. Ini ciri-ciri yang paling menyolok. Yang penting, laporan konten yang mencidikkan atau mendukikan melalui kanal pelaporan khusus yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait, misalnya website aduankonten.id milik Kementerian Kominfo. Sejak tahun 2017, Kementerian Kominfo telah menyediakan fasilitas portal khusus aduan bagi masyarakat terkait konten radikal atau negatif di jejaring baik berupa situs web, tautan, aplikasi, akun media sosial, dan jaringan lunak. Pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB, 11 Menteri, dan Kepala Lembaga tentang penanganan radikalisme sebagai penguatan wawasan kebangsaan pada ASN. Hal ini bertujuan mencegah dan menindak paham radikalisme pada ASN. Pada tahun yang sama, pemerintah juga meluncurkan portal aduan ASN sebagai tindak lanjut SKB, 11 Menteri, dan Kepala Lembaga. Portal ini merupakan sistem aduan atas pelanggaran ASN yang mengandung unsur ujaran kebencian dan terbuka bagi masyarakat untuk mengadukan ASN yang terpapar paham radikalisme. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kominfo sebagai pihak yang menyediakan sarana aduan atau portal, masyarakat mengadukan ke portal aduan ASN yang disertai dengan bukti. Kemudian, Kemkominfo meneruskan kekementerian dan lembaga terkait. Selanjutnya pada September tahun 2020, portal aduan ASN diganti dengan aplikasi ASN non-radikal sebagai wadah penyelesaian kasus ASN terpapar radikalisme oleh PPK secara elektronik. Sejak mungkin tahun 2019 ya, atau 2018, atau sejak SKB 11, Menteri dan Kelembangan itu, saya kira sudah mulai agak tiarap ya. Artinya SSN sudah tidak begitu leluasa mengekspresikan aspek paham radikalisme ke publik lewat mesos dan sebagainya. Karena jelas, sudah dimonitor, sudah diawasin, dan hukumannya jelas, keras ya, bahwa dia akan dipecah secara tidak hormat. Pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan surat edaran bersama Menteri Pan-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai larangan bagi ASN berafiliasi atau mendukung organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah memperketat proses rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS agar tidak menganut paham radikalisme. Saat ini seleksi CPNS terdiri dari dua tahapan, yakni seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Pada tes SKD terdapat materi tes wawasan kebangsaan untuk menilai tingkat radikalisme seseorang dan melihat keteguhan terhadap NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian banyak sekali usulan supaya untuk mendeteksi adanya calon ASN terpapar radikalisme dan lain-lain, maka tahun kemarin dan tahun ini jumlah soal kita 110. Nah 10 soal itu telah dirumuskan oleh berbagai pakar untuk mendeteksi terkait dengan soal radikalisme. Tapi yang menarik adalah mandat dari Mensesnek kemarin, dari istana, bagaimana soal ini tidak hanya mampu menseleksi ASN yang pintar saja, tapi bagaimana dia segera adaptif, kemudian mereka juga punya motivasi belajar tinggi, sehingga mereka ke depan bisa lebih tangguh, tetapi juga mereka talenta digitalnya memang kuat di situ. Dan patriotisme, patriotis kira-kira. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pencegahan dan penanganan masuknya paham radikalisme ke dalam kementerian, institusi, dan lembaga negara yang dapat mempengaruhi para ASN menjadi sosok intoleran dan radikal. Salah satunya, melalui penanaman nilai dasar ASN berakhlak sebagai budaya kerja ASN. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN beraklak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan nilai dasar atau core values ASN yang disebut berakhlak. Core values ini merupakan fondasi baru bagi para aparatur sipil negara yang berasal dari Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 4 yang memuat 15 nilai dasar prinsip profesi ASN. 15 nilai dasar tersebut kemudian dirumuskan menjadi 7 core values atau nilai dasar ASN berakhlak yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan ditetapkan dalam surat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai implementasi core values atau employer branding ASN. 7 nilai dasar ini merupakan landasan perilaku ASN dalam menjalankan profesi sebagai abdi negara dan masyarakat untuk ditetapkan dalam setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Dahulu itu kan setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah itu memiliki nilai-nilai yang tersendiri kan yang dielaborasi menurut karakteristik masing-masing. Namun itu justru menjadi terkesan tidak komprehensif, tidak terintegrasi. Sehingga dengan core values berahlak ini kita harapkan ada satu value yang menjadi spirit bersama seluruh ASN. Nilai dasar ASN berahlak adalah fondasi kuat untuk transformasi ASN menuju Indonesia maju dengan keteguhan dan keyakinan terhadap Pancasila yang didapatkan dari pengamalan nilai loyal. Pengamalan nilai ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah menangkap paham radikalisme di kalangan ASN. Kalau kita lihat bahwa aspek loyal loyal itu kan artinya bahwa ASN harus punya loyalitas kepada bangsa dan negara. Itu kan hal pokok ya loyalitas terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dan itu akan tercermin dalam kehidupan berlaku kerja dan juga berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah ini memang terus kita monitor makanya dalam setiap pengisian dan penempatan jabatan itu aspek kompetensi sosial kultural itu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena apa? Karena akan kita lihat apakah ASN itu mampu untuk hidup bersosial kemasyarakatan dengan baik atau justru dikhawatirkan ada paham-paham yang mungkin tenderung intoleran atau radikal dan sebagainya. Justru dengan lingkungan sosial yang semakin luas di masyarakat ASN bisa menjadi pelopor ASN bisa menjadi teladan dan membangkitkan spirit tentang keindonesiaan tentang nasionalisme tentang nilai-nilai Pancasila menjadi bahagia dari spirit yang digelarakan di lingkungan masyarakat. Itulah salah satu tugas. Kenapa? Karena ASN itu kan juga di samping tugasnya memberikan pelayanan publik ASN harus ingat bahwa fungsi ASN juga menjadi perkat pemersatu bangsa. Inilah yang harus selalu ditanamkan kepada seluruh ASN dimanapun dia bertugas. Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga negara pemerintah mementuk tim penggerak budaya kerja ASN dan memetakan pada tahun 2022 fokus kepada upaya sosialisasi dan internalisasi budaya pada tahun 2023 fokus pada tahapan aktifasi dan pada tahun 2024 budaya ASN berahlak telah masuk pada tahapan penguatan. Tim penggerak budaya kerja ASN merupakan tim bentukan yang berdugas secara terus-menerus untuk menggelurakan, memantau, kemudian mendampingi setiap intansi pemerintah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjamin penerapan nilai-nilai core values itu dijalankan secara tepat. Nah, memang ada beberapa yang harus kita perhatikan bahwa core values itu merupakan upaya kita mengakarkan. Sebelah istilah tanaman itu akarnya itu harus berkembang dulu dalam setiap benak ASN setiap intansi. Ketika akar atau fondasinya sudah dijalankan, maka saya yakin dan kita semua pasti yakin akan tumbuh. Tumbuh dalam arti apa? Tumbuh dalam arti setiap aktivitas dalam melaksanakan upaya-upaya peran pada masyarakat, merumuskan sebuah kebijakan, maupun aktivitas ASN yang lain itu juga akan menerapkan budaya berakar. ASN ini sebenarnya harus dimulai dari tadi tanggung jawab dia sebagai ASN itu yang besar terhadap negara ini apa. Itu loyal itu dia harus ejawantahkan bagaimana dia menempatkan posisi bangsa dan negara itu di atas segala-galanya. Bahkan kebenaran pribadi pun harus ditinggalkan. Banyak contoh kasus. Bayangkan banyak ASN-ASN yang luar biasa hebat-hebat. Contoh diplomat yang membela negara kita di kancah tengah suna. Ini juga menjadi bagian yang contoh konkret bagaimana loyalitas itu diperkalkan. Yang kedua, bagaimana petugas-petugas di lapangan, terutama petugas-petugas di imigrasi. Dia mempertahankan kedaulatan negara. Seperti misalkan juga di perbatasan. Banyak ASN-ASN kita yang mempertahankan kedaulatan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada beberapa contoh yang lain misalkan beruntasi pelayanan. Itu menjadi bagian yang harus dijiwai setiap hari bahwa kerjaan kita ini adalah memuaskan masyarakat itu. Masyarakatnya beragam. Karastriksinya berbeda. Maka kita harus bisa menyesuaikan. Kinerja ASN menjadi isu strategis dalam pelayanan yang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nilai ASN berahlak juga berupakan aspek utama penguatan reformasi birokrasi dan salah satu wujud keberhasilan reformasi birokrasi adalah terbebasnya ASN dari paham radikalisme. Karena artinya nilai ASN berahlak telah berhasil menjadi budaya kerja ASN dalam menjalankan profesinya sebagai abdi negara dan masyarakat dengan menjaga keutuhan NKRI. NKRI.